5 Hewan Tercantik Yang Jarang Kita Lihat Hai semuanya, jumpa lagi di channel Pancalongong. Hewan-hewan memenuhi bumi, diciptakan oleh Tuhan untuk menunjang kehidupan manusia. Banyak hewan di dunia yang kita ketahui, memiliki penampilan dan keunikan yang dapat memanjakan mata. Mereka memiliki masing-masing kunikan tersendiri, baik untuk sekedar bertahan hidup maupun menarik pasangan. Mereka diciptakan secara unik secara natural. Namun ada juga hewan-hewan dengan kondisi abnormal sehingga ia berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Inilah hewan tercantik di dunia versi Pancalongong. Channel tempat kamu buang waktu dan buang kuota, biar mas-mas konter, laku dagangannya. Subscribe dululah. Jangan diliatin aja. Biar Om Pancalongok dapat cuan dari Youtube. Yang ngelike sama nge-share video ini, Om Pancalongok doain rejekinya luber sampai tumpeh-tumpeh. Aminin dong sekalian ya di kolom komentar. Asidah. Di antara banyak ikan indah yang hidup di laut, Mandarin Fish masuk ke dalam salah satu hewan tercantik di dunia menurut Om Pancalongok. Penampilan yang kontrasnya membuatnya tampak mengandung cahaya internal yang membuatnya bersinar. Ikan Mandarin, Sinciropus splendidus. Memiliki corak warna pada tubuh yang sangat terlihat jelas sehingga membuat penampilannya terlihat cantik. Ukurannya terbilang kecil dan termasuk famili Dragonet. Ikan Mandarin memiliki tubuh yang pendek dan dua sirip punggung. Panjang ikan ini mencapai sekitar 6 cm. Ikan Mandarin memiliki garis-garis warna hijau jingga dan kuning dengan warna biru, menyelimuti sekujur tubuhnya. Ikan Mandarin biasa makan krustasea kecil dan hewan invertebrata lainnya. Hidupnya seperti main petak umpet di antara susunan terumbu karang yang penuh celah. Banyak dari pecinta ikan hias air laut yang mencoba untuk memeliharanya. Pemeliharaan ikan ini bisa dibilang sulit dipelihara di akuarium. Karena ikan ini sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Sensitif dengan perubahan air dan susah memberi makannya karena ia tidak menyukai pakan buatan. Seperti pelet ikan, cacing kering maupun udang kecil olahan pabrik. Burung Cendrawasi adalah salah satu jenis burung cantik yang ada di Indonesia. Burung yang dijuluki sebagai Bird of Paradise ini memang memiliki keindahan bulu yang luar biasa. Dan diibaratkan sebagai burung yang turun dari surga. Burung Cendrawasi berasal dari daerah timur Indonesia. Tepatnya di Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Tores, Papua Nugini, hingga Australia bagian timur. Ketika Cendrawasi jantan dan betina akan kawin. Maka sang jantan akan melakukan tarian untuk menarik perhatian betina. Keunikan burung Cendrawasi dapat terlihat dari pejantan yang memiliki bulu panjang, dengan pola rumit yang tumbuh di bagian sayap kepala dan paruhnya. Biasanya bulu burung Cendrawasi berwarna cerah dengan kombinasi warna hitam, biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan juga putih. Aktivitas burung Cendrawasi dimulai dari matahari terbit dan akan mulai beristirahat ketika cuaca panas dan menjelang sore. Burung yang tergolong aktif ini, biasa bertengger di percabangan rendah hingga miring dengan kebiasaan meregangkan sayap. Selain mengeluarkan suara untuk menarik perhatian burung betina, pejantan juga punya kebiasaan berkicau pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nudibrancia memiliki badan yang lunak, bentuk dewasanya tidak memiliki cangkang atau operculung. Kata Nudibrancia berasal dari gabungan kata bahasa latin nudus yang berarti telanjang, dan kata bahasa Yunani Branhia yang berarti insang. Kelompok ini memiliki insang yang dapat dilihat dengan mata, karena tidak tersembunyi di dalam tubuh. Dalam bahasa Indonesia, hewan ini dikenal dengan nama kelinci laut atau, sirabit. Selain keunikan dalam warna dan polanya, hewan ini juga memiliki keunikan dalam sistem perkembang biakannya. Sebagai hewan hermafrodit, Nudibrancia memiliki organ kelamin jantan dan betina dalam satu individu. Meski begitu, hewan ini juga memiliki spesialisasi yang sedemikian rupa untuk mencegah fertilisasi sendiri. Habitat Nudibrancia serat kaitannya dengan populasi makanannya. Pada dasarnya, hewan ini adalah pemakan segala. Hewan ini bisa memakan spons, karang, anemon, hidroid, teritip, dan telur ikan. Jika terbesak, hewan ini pun tidak segan untuk melakukan tindakan kanibalisme demi bertahan hidup. Biasanya, Nudibrancia dewasa akan memangsa Nudibrancia yang lebih muda dan berukuran kecil. Scarlet Macau yang sangat berwarna-warni ini adalah burung peret besar. Bulu-bulu tubuh mereka sebagian besar berwarna merah tua Scarlet. Dengan bulu berwarna merah dan biru muda pada ekor dan ramp yang tersembunyi. Bulu kepala hingga sayap bagian atasnya berwarna merah. Kemudian di bawahnya berwarna kuning. Sedangkan sisi terbawahnya yang paling luas berwarna biru gelap, begitu pula ujung bulu ekornya. Burung dengan bulu yang indah dan cantik ini ternyata masih berkeluarga dengan burung Beo. Burung ini memiliki ciri dan keistimewaan yang berbeda-beda, sehingga banyak orang menyukainya. Burung Macau sudah dipelihara sejak ratusan tahun lalu oleh manusia, karena merupakan salah satu hewan yang setia. Burung Macau yang dipelihara dengan baik, dapat hidup mencapai 60 tahun bahkan lebih dari 80 tahun. Burung Macau membutuhkan perawatan yang khusus dan kesabaran, supaya dapat mempertahankan umurnya. Beberapa contoh burung Macau yang bisa berumur panjang, adalah burung Macau biru dan burung Macau emas. Sayangnya burung-burung ini terancam punah, karena perusahaan habitat dan perburuan yang dilakukan manusia. Beberapa jenis burung Macau, memiliki paruh yang kuat hingga dapat memecahkan tempurung kelapa. Paruh yang kuat ini, digunakan untuk melindungi dirinya dari bahaya dan serangan predator. Jika di sarang ada bahaya muncul. Mereka akan dengan hati-hati memeriksa sekitar, sampai bahaya hilang. Ketika kamu dan banyak orang mendengar burung meraak, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah warna yang indah dari bulu burung ini. Biru hijau emas dan penampilan dari apa yang tampak, seperti mata pada bulu-bulu adalah kelebihan dan keunikan dari burung ini. Mereka juga memiliki lambang, atau mahkota, di atas kepala mereka. Menjadikan mereka terlihat sempurna dan lebih anggun. Paruh burung-burung merak memiliki rata-rata panjang 1 inci. Seekor merak betina dapat bertelur hanya sekali setahun atau beberapa kali setahun. Merak betina, akan meninggalkan sarang jika ia merasa bahwa terlalu banyak keributan yang terjadi. Sarang telur burung merak akan menjadi menarik bagi binatang seperti rakun dan musang. Satu rakun dapat menghancurkan sarang merak betina dan telurnya dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya burung merak akan merontokkan bulunya secara alami setelah musim kawin. Nah, sahabat pancalongok. Itulah tadi 5 hewan tercantik di dunia yang jarang kamu lihat versi pancalongok. Neng, mau gantian gak? Nggak mau ah, om aja dulu. Aku masih malu. Malu kenapa emangnya si eneng? Malu, kalau nanti aku terkenal. Susah mau beli tau bulet di pinggir jalan. Ah, bisa aja kaleng kerupuk. Ih, enak aja kaleng kerupuk. Si om tuh kayak tatakan ileronok. Yaudah, kalau gitu next video ya kita collab bareng. Pelah om, yang penting om senang.